Mantan Ketua DPRD Kota Medan bersama puluhan warga Komplek Perumahan Veteran Purna Wirawan menolak sita lahan oleh pengadilan negeri Lubu Pakam di Kabupaten Dali Serdang, Kamis Pagi. Warga menolak dikarenakan dalam putusan gugatan tersebut bahwa tergugat serikat tolong menolong mempertahankan hak atau STMH bukan suatu badan hukum dan tidak mempunyai lahan atau tanah. Sementara warga pemilik lahan atau tanah tidak pernah digugat di pengadilan negeri Lubu Pakam. Walaupun mendapatkan penolakan dari masyarakat, akhirnya pihak pengadilan negeri Lubu Pakam tetap melakukan pembacaan penyitaan. Mantan Ketua DPRD Kota Medan, Priudi, 1997-1999, Samsara, bersama puluhan warga Kompleks Perumahan LPRI atau Petran Purna Wirawan, Pasar 4 Medan Estit, Kecamatan Perjutsetuan Kabupaten Dali Serdang, keberatan dengan penetapan sita lahan 11 hektare oleh pihak pengadilan negeri Lubu Pakam di Kompleks Perumahan Petran Kabupaten Dali Serdang, Kamis Pagi kemarin. Warga menolak dikarenakan dalam putusan gugatan tersebut. Banyak tergugat adalah serikat tolong menolong mempertahankan hak atau STMH bukan suatu badan hukum dan tidak mempunyai lahan atau tanah. Sementara warga pemilik lahan atau tanah yang menempat di lokasi tersebut sejak tahun 1980-an tidak pernah digugat di pengadilan negeri Lubu Pakam. Sancar Rahab yang saat ini menjabat Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Medan berharap perlindungan dari pemerintah karena mereka memiliki surat kepemilikan yang sah. Meskipun mendapat penolakan dari warga, pihak pengadilan tetap melakukan pembacaan penyitaan sesuai dengan keputusan dari PN Lubu Pakam. Sebelumnya, pihak pengadilan negeri Lubu Pakam telah menetapkan putusan sita lahan seluas 11 hektare. Menurut jurusita PN Lubu Pakam Azari Sregar, penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan gugatan dari PT Unitet Orta Berjaya dengan nomor perkara 242 tahun 2022. Pihak PN Lubu Pakam hanya melakukan pembacaan penyitaan dan belum meminta para warga untuk mengosongan lahan tersebut. Bagi warga yang keberatan dengan penyitaan tersebut bisa melakukan langkah sesuai dengan hukum yang berlaku. PN Lubu Pakam terlibat sengketa di lahan dengan luas 11 hektare tersebut yang di PT Unitet Orta Berjaya dengan Serikat Tolong Menolong. Hanya inisita ini untuk menjaga jalan supaya objek ini dijalinkan kepada pihak lain. Lumai itu aja. Artinya 100 kuatnya. Iya. Kalau penguasaan fisik sampai menguasai yang dahulunya tetap diangguasai sampai ada putusan yang lebih lanjut. Karena keberatan mereka itu boleh ada jalur hukumnya supaya hukum berawanan terhadap sifat eksekusi. Sementara itu tim penasihat hukum STMH dari benteng keadilan Nasril H. Lubis bersama Mikrod Siregar mengatakan dalam putusan tersebut. Terdapat miskomunikasi yang ini dalam putusan gugatan. STMH bukanlah badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan selain itu tidak mempunyai lahan atau tanah yang dikuasai. Sementara pemilik tanah adalah warga yang berhadir saat ini yang melakukan protes atas penetapan sita oleh jurusita penelubuk pakam, ajaris regat. Senada dengan itu, Mikrod menyampaikan penetapan sita yang dikeluarkan tidak tepat sasaran. Bahwa warga yang menolak tersebut sudah tinggal semenjak tahun 1982. Dimana mereka merupakan petran dan purna wirawan abri yang telah banyak memperjuangkan kemeriakan Indonesia. Mikrod pun menegaskan warga tersebut bukanlah penggarap. Tanah yang diberikan kepada mereka berdasarkan ajas kepatutan dan surat alas hak yang sah. Sementara itu di waktu yang sama, Abdul Rahman Batubara selaku kuasa masyarakat menegaskan pasca penetapan sita oleh pengadilan negeri lupakam agar tidak ada intimidasi kepada masyarakat yang tinggal di lantar tersebut. Selaku pihak yang dikuasakan oleh masyarakat meminta jangan ada intimidasi sebab warga menolak tidak ada kaitannya antara penggugat maupun tergugat. Bahwa saja badan hukum itu, eh STM itu tidak punya tanah. Jadi kalau bukan merupakan badan hukum sesuai dengan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki harta. Jadi begitu. Jadi itu yang pertama. STM itu bukan badan hukum. Jadi yang diletakkan sita pada hari ini, makanya kami mengatakan cari penolakan. Kenapa? Karena kami menyatakan kami tidak punya tanah. STM tidak punya tanah di sini. Yang punya tanah adalah masyarakat seperti yang Bapak lihat hari ini. Kan begitu. Jadi yang kedua itu, yang dihukum itu adalah STM, bukan masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini yang menguasai mulai dari tahun 80 sampai sekarang, tidak pernah terputus penguasaan mereka. Terus, makanya kami agak bertentangan dengan putusan ini. Makanya kami bilang tadi, masyarakat harus melakukan perlawanan terhadap putusan ini. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak pernah digugat di dalam persidangan ini. Tapi yang kita lihat pada hari ini, yang disita adalah objek atau harta milik mereka. Ini yang membuat kita agak bingung dengan putusan ini. Nah, jadi untuk kedepannya, saya rasa masyarakat-masyarakat nanti bisa mengajukan perlawanan dengan adanya sita ini. Maka timbullah tiketnya untuk melakukan perlawanan. Yang perlu kami jelaskan lagi bahwasannya yang tinggal di sini sejak 82 adalah masyarakat Peteran dan Purnawirawan Apri. Yang di mana mereka telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Karena darah mereka juga kita bisa menikmati hari-hari kita ini. Nah, seharusnya negara hadir di dalam permasalahan ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada mereka. Mereka di sini bukan sebagai penggarap. Tanah ini diberikan negara kepada mereka adalah dengan ajas kepatutan. Diberikan negara berdasarkan surat-surat atau alas hak yaksa. Melalui surat keputusan gubernur, surat keputusan menteri, surat keterangan tanah dari camat percut setuan. Mereka di sini bukan sebagai penggarap. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum. Yang pertama tentu kami juga menghormati keputusan pengadilan negeri Dubuk Pakam. Tapi kami tidak menghormati apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis yang menangani perkara 242. Kenapa? Di semua, menurut pendapat dan analisa kami di sana, semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim pada saat itu, berdasarkan opini, bahkan kami duga berdasarkan request daripada pemohon dalam hal ini. Tentu kami sebagai kuasa hukum ke depan akan melakukan upaya-upaya termasuk membuat perlawanan, membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas dan lain-lainnya. Agar kemudian ke depan, masyarakat yang notabene adalah masyarakat poteran, yang pejuang memperjuangkan kemerdekaan ini, mendapatkan kepastian, bisa menikmati hukum kita itu sendiri. Terima kasih. Masyarakatlah yang mempunyai tanah, bukan STM. STM itu hanya serikat tolong menolong, hanya untuk kegiatan sosial. Jadi, ini namanya salah kaprah. Nanti kita akan lakukan perlawanan lagi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada intimidasi di daerah ini. Itu yang harus kita pastikan. Tidak ada intimidasi. Makanya kita akan pastikan nanti ke depan, Kalau ada terjadi, berarti memang akan ada perlawanan yang luar biasa dari masyarakat. Karena masyarakatlah yang memiliki tanah. Dari Leserang, Sumatera Utara, Arya Kedan TV mengabarkan.